Namanya adalah Ana Leo Kovic Lo kebayang gak orang dengan keberanian sebegitu besarnya gitu Terus ngeluarin isi Yo geng, tekan tombol subscribe geng Skrrt Eyo Jay geng, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Oke geng, sebelum kita lanjut ke kontennya Gue mau ngasih tau ke kalian sebuah aplikasi yang lagi keren banget dan tren banget di masa kini nih Namanya Game4Me Nah, ini kalian liat nih ya Nah, gue sengaja menginstall dan membuat sebuah personal account di Game4Me Untuk mengontrol blog pribadi gue nih geng Nah, Game4Me ini merupakan sebuah aplikasi berbasis messenger Yang lagi trending banget sekarang dan rame banget orang yang pake gitu ya Kelebihannya banyak banget nih geng Pertama, lo bisa chatting secara nyaman nih kalian liat nih Disini juga kalian bisa membuat sebuah marketplace Dimana tempat kalian bisa menjual dan membeli Nih kalian liat tuh Disini kalian bisa berdagang ya kan Juga bisa mencari barang yang kalian inginkan Terus kalian juga bisa menerjemahkan otomatis Menggunakan translate bot di dalam messenger Terus juga kalian mendapatkan fasilitas panggilan audio dan video Yang sangat berkualitas tinggi Terus kalian juga bisa mengadakan video conference Sampai dengan seribu perserta lebih geng Lalu di menu app range Nah, fitur ini memungkinkan kalian untuk merubah tema atau color them Dari light bisa dark atau system Lalu kalian juga bisa memperbesar dan memperkecil size textnya Selain fitur chatting, kalian juga bisa call atau video call Untuk kualitas suara dan kualitas video Kalian gak perlu meragukannya lagi Karena kualitasnya jernih banget Nah, buat kalian tunggu apa lagi geng? Langsung install Game4Me Dan jangan lupa untuk follow gue Disana nanti kita akan sharing-sharing banyak hal di Game4Me Nanti linknya bisa gue kasih di deskripsi Oke, langsung aja Follow channel gue di Game4Me Geng-geng Operawan kita hari ini Ini tentang selebgram cantik Yoi, buat para jomblo-jomblo nih ya Ini cocok banget konten buat lo nih Cocok buat berhayal Oke, kita akan membahas seorang influencer Alias selebgram disini ya Paras cantik, pinter juga Asalnya itu dari Komrat Republik Moldova Biasanya ini arah-arah yang mepet-mepet Rusia gitu ya Dan disana tuh memang orang terlahir dengan paras cantik Tubuh yang profesional, semampai gitu Dan perlu kalian tau nih ya Kalo misalkan orang Indonesia nih Beranggapan kalo bule itu cantik Nah, lo pernah mikir gak? Kira-kira bagi seorang bule yang lebih cantik itu siapa? Apakah kita orang Indonesia? Apakah kita orang Asia? Yang gue tau nih ya Orang bule itu melihat orang Rusia nih Misalkan Amerika Terus dari negara-negara Eropa gitu Itu ngeliat Rusia tuh udah kayak Wah gitu Bener-bener manusia kualitas premium gitu Rusia, Latin gitu Jadi gak usah heran Memang mereka terlahir cantik-cantik ganteng-ganteng Kalo orang Rusia dan Latino gitu ya Tapi geng, dibalik paras cantik si selebgram ini Dia memiliki sebuah penyakit mental health Alias penyakit mental Namanya adalah Ana Leokovic Umurnya baru 21 tahun Kasus yang dia lakukan itu sempat viral pada tahun 2020 silam Kasusnya apa? Kasusnya adalah Dia membunuh ibunya secara kejam Dan ngebelek perut ibunya Isi perut ibunya dikeluarkan geng Lo kebayang gak orang dengan keberanian sebegitu besar ya gitu Ngebelek perut terus ngeluarin isi perut gitu Itu aja tuh udah berani banget Apalagi ditambah dengan Si korban adalah ibu kandung gitu Dimana otak lu gitu kan Oke, kehidupan Ana Leokovic ini Itu glamor geng Nah, hal ini terjadi karena memang dia berasal dari keluarga orang kaya Sang ibu yang bernama Praskovia Leokovic Itu justru meninggal di tangan Ana Ana ini membunuh ibunya Bener-bener kejam geng Awalnya dia menikam ibunya menggunakan pisau dapur Nah, perlu tau nih Pas dia tikam ibunya Itu ibunya gak langsung mati geng Awalnya ibunya tuh masih sekarat Masih minta-minta tolong Nah, ketika si ibunya nih masih sekarat Minta-minta tolong Lu bayangin aja nih Ibunya itu langsung diseret sama Ana Terus tiba-tiba aja Ana dengan darah dingin Ngebelek perut ibunya pelan-pelan Habis itu isi perut ibunya tuh dicongkel satu per satu Mulai dari usus Lalu dia belek dada ibunya Paru-paru dan bagian tubuh lainnya Ana ini biar kalian tau ya Dia ini anak yang pinter Dia itu kuliah di jurusan kedokteran Otomatis dia sedikit tidaknya tuh tau geng Organ mana aja yang kalau dicabut itu gak langsung bikin meninggal Nah, pada akhirnya setelah satu persatu organ dari ibunya dikeluarin nama Ana Dia baru ngeluarin hal terakhir yang membuat ibunya mati seketika Yaitu jantung Kekejaman Ana tuh gak sampai disitu doang geng Jantung ibunya ditarik Lalu dibelah lagi jantungnya Gue gak paham apa yang ada di otak si Ana gitu ya Sebegitu kejamnya dia memperlakukan ibunya Bener-bener orang yang tidak punya rasa sayang Rasa iba Atau rasa takut lagi malah Selesai dia membunuh ibunya Dia itu langsung mandi Terus dia menelpon pacarnya Dan mengajak pacarnya untuk kencan Jadi dia langsung pergi pacaran geng Setelah membunuh ibunya Namun kondisinya di saat itu Pacarnya gak tau kalau Ana ini habis ngebunuh sang ibu Dia ini bener-bener berbeda dengan pembunuh-pembunuh lainnya Mungkin dari seribu kasus pembunuhan Ana ini adalah salah satu yang sangat-sangat berdarah dingin Dan bener-bener tenang gitu Jadi kayak lo liat di film-film Orang habis ngebunuh langsung cabut Langsung pergi gitu Masalahnya selesai dia ngebunuh tuh geng Mayat ibunya gak langsung dikuburin Lantainya gak langsung dibersihin Mayatnya gak langsung disembunyiin Enggak darahnya dibiarin kayak gitu aja TKP-nya tuh dibiarin gitu aja Sampai nih ya Darah nyokapnya itu kering gitu di lantai Si Ana ini gak peduli Dia langsung pergi aja ninggalin mayat ibunya kayak gitu aja Ketika dia pergi bersama pacarnya nih geng Otomatis ada tetangga Atau orang-orang sekitar Yang tiba-tiba saja tuh Merasa curiga gitu ya Dengan kondisi rumahnya si Ana Ketika mereka masuk ke dalam rumah Langsung saja mereka menemukan mayat yang perut dan isi organ dalamnya tuh sudah terburai gitu Di lantai Sontak orang yang menemukan ini teriak ketakutan Langsung menelpon ke polisian setempat Gak lama polisi langsung datang melakukan olah TKP Dan polisi langsung curiga Kok ini orang nih ya yang mati nih tinggal sama anaknya Tapi anaknya gak ada di tempat gak ada di lokasi gitu Dan kepolisian langsung menghubungi Ana Dan ketika polisi berbicara dengan Ana Leokovic ini Polisi langsung mencurigai Kalau Ana lah pembunuh ibu kandungnya ini Lalu Ana ini ditahan sehari setelah dia membunuh ibunya Jadi gak perlu waktu lama gitu geng ya Lalu ketika diintrogasi Ternyata terungkap Kalau Ana ini sebenarnya udah dendam lama geng sama ibunya Nah kejadiannya itu adalah Ibunya ini nuduh Ana itu pakai obat-obatan terlarang alias narkoba Ketika ibunya ini menuduh atau mencurigai si Ana ini pakai obat-obatan terlarang Mereka itu cek cok berantem gitu Mungkin si Ana ini ya merasa Gue 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 enggak gitu Gue gue normal gitu Dan parahnya lagi nih si ibunya Itu sudah mendaftarkan si Ana ke panti rehabilitasi Jadi dia itu udah di tahap mau direhab sama ibunya Jadi si Ana ini makin dendam dan makin marah sama ibunya Di hari dia membunuh ibunya itu geng Ternyata ibunya ini baru saja pulang dari Jerman Jadi ibunya itu kerja di Jerman Pulang lalu dia tiba-tiba nyeletuk lagi nih Ngomong ke Ana Kalau lu harus direhab Karena lu udah pakai narkoba Sontak aja si Ana ini ngelawan Dia enggak mau Dan pada akhirnya cek cok terjadi Disitulah Ana membunuh ibunya dengan kejam tersebut Di pengadilan nih geng Ana ini menunjukkan sikap yang cukup aneh Ketika dia sedang disidang Ketika disidang dia itu kayak enggak menunjukkan rasa bersalah sama sekali Jadi dia itu semacam enggak menyesal gitu membunuh ibunya Karena menurut Ana itu adalah hal yang benar yang sudah dia lakukan Yaitu membunuh ibunya Mungkin dia sudah merasa terganggu banget dengan ibunya kali ya Atau juga mungkin itu adalah pengaruh narkoba Ya berarti ada benarnya apa yang dilakukan oleh ibu Ana Yaitu untuk merehab anaknya gitu kan Karena anaknya ini memiliki mental health Penyebabnya narkoba Kalian udah lihat tadi videonya? Di video itu kalian bisa lihat Itu kondisinya geng Sebelum hakim datang Jadi Ana ini bersama kuasa hukumnya Dan orang-orang yang akan menghadiri sidang Lagi nunggu hakim datang Dia bisa dengan santai sambil tiduran Rebahan bersih-bersihin kuku Dan ketika ada wartawan yang nanya ke dia Kenapa dia melakukan hal tersebut Dia hanya tertawa Dia gak menjawab Hanya tertawa Sambil ngucapin selamat tinggal Gila Bener-bener berdarah dingin ya ini cewek Sebenarnya nih geng Sebelum membunuh ibunya Ana ini belum selebgram-selebgram amat Followersnya itu sekitar 9.000 orang Tapi di luar negeri Untuk mendapat followers sebanyak itu tuh gak gampang geng Gak kayak di Indonesia Lo joget-joget Tetap Joget-joget pantat dikit Followers lo banyak ya kan Di luar negeri itu susah 9.000 aja tuh sebenarnya udah keren banget Nah tapi setelah dia membunuh ibunya Kasusnya itu meledak Viral Barulah tiba-tiba followersnya naik Menjadi 41.000 Wah udah pada gila Yang lebih parahnya lagi Karena Ana ini mempunyai paras yang cantik Orang-orang Tapi gak semua nih Sebagian orang nih ya Gue rasa juga netizen Indonesia juga ada nih Malah mensupport Malah mendukung dia gitu ya Memang lah Good looking itu Mengalahkan Sisi kemanusiaan ya kan Ibaratkan Keadilan sosial Bagi rakyat good looking gitu Kalau di negara kita kan gitu ya Orang good looking tuh Gak ada yang salah Contoh salah satu kasusnya itu Kasus Jeffrey Nicole waktu itu Ditangkap narkoba Tapi cewek-cewek semua support dia ya kan Coba yang kena narkoba kekei Ada yang support disyukur-syukuri ya kan Aduh Coba yang kena narkoba young legs Ya kan Gak Dia tatuan gak pake narkoba tapi geng Oke Kasus ini Hampir mirip dengan kasus Isabella Guzman Dimana dia juga membunuh ibunya Tapi karena dia cantik Banyak banget orang yang support dia Gue rasa Kalian yang support orang-orang kayak gini Harus lebih Melatih Atau Lebih Perasaannya tuh Agak dipupuk gitu Dimana sisi kemanusiaan kalian Harus lebih ke depan Dibandingkan nafsu Ketika melihat Kecantikan atau Ketampanan Seseorang Karena kasus yang mereka lakukan Bukannya Hanya merugikan satu pihak Tapi juga menghilangkan nyawa Dari hasil laporan wartawan Setelah para wartawan ini bertanya Dan melihat Sikap dari Ana ini sangat aneh Para wartawan ini geng Beranggapan kalau Ana ini tuh punya Kelainan Dua kepribadian gitu Jadi pribadi ganda Alias Atau dengan kata lain Bipolar Nah ini adalah salah satu Sifat atau salah satu penyakit Yang dimiliki oleh Para psikopat geng Di luar itu Ternyata ketika kepolisian Meminta keterangan dari pamannya Si Ana ini Pamannya itu membantah Kalau Nyokapnya Ana Alias si korban Memasukkan Ana Ke panti rehabilitasi Malah pamannya bilang Hubungan mereka tuh Baik-baik aja Bahkan Mamanya si Ana Yang jadi korban ini Justru sayang banget Sama anaknya Dia pulang Kerja dari Jerman Itu justru Untuk berkumpul Dengan Anaknya Ana Lekovic Dia kangen gitu Sama anaknya Berarti dari kesimpulan Dan keterangan Dan fakta-fakta yang ada Bisa disimpulkan Kalau Ana ini Memang Mempunyai Bipolar Atau Sifat psikopat Dan hal ini Bisa berasal dari Narkoba yang dia konsumsi Jadi Kecurigaan Dari ibunya itu Bukan semerta-merta Hanya isu Mungkin memang benar Kalau dia Sudah Lama Berkecimpung Di dalam Dunia narkoba Sampai jumpa